Pemirsa harga daging ayam broiler di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Begitu halnya di Kabupaten Batanghari. Harga jual daging ayam tembus 39.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan ini diakui pedagang dikarenakan harga dari perusahaan sudah tinggi yang terjadi dalam seminggu terakhir. Beberapa harga kebutuhan pokok sembako saat ini mulai mengalami kenaikan. Seperti harga daging ayam broiler, di pasar tradisional keramat tinggi kota Morabulian, di mana kini per kilogramnya mencapai 38.000 rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Nopri, mengatakan kenaikan daging ayam ini sudah terjadi sejak satu minggu terakhir. Sebelumnya harga jual daging ayam ini masih diangka 28 hingga 30.000 rupiah untuk harga normalnya. Dan yang paling tinggi terjadi pada satu hari jelang lebaran kemarin yang mencapai 35.000 rupiah per kilogram. Dan kini meningkat 8.000 rupiah per kilogramnya. 38.000 rupiah per kilogram. 38.000 rupiah per kilogram. Ini penyebabnya apa nih, Bang? Penyebab ayam mahal. Kata orang kandang itu stoknya tidak, ngambil dari daerah luar, kebatas dari sini, kalau untuk stoknya sendiri, pasoknya sendiri seperti apa nih, Bang? Oh, pasokan dari sana? Iya. Lumayan lah, kalau untuk jualan macam koko kan? Jualan. Kalau ayam mahal macam koko, 80.000 rupiah per kilogram. 90.000 rupiah per kilogram. Kalau ayam murah itu lancar itu spikol yang lebih. Ada spikol 20, ada spikol 10, kadang-kadang. Tempat kemarin itu lebaran, tiga limuan juga di lebaran kemarin. Kalau normalnya berapa, Bang? Apa? Normalnya berapa nih? Normalnya minimal lah kan 20 lah modal bulan. Bersih kan? Modal 20 kan jual 30 kan normal, Bang. 30 ke bawah kan? Ini sudah kapan kenaikan nih, Bang? Pokoklah seminggu nih, Bang. Seminggu nih, naik terus seribu-seribu tiap hari. Sementara itu, untuk penyebab kenaikan ini sendiri, dikarenakan pasokan daging ayam sangat sedikit dari perusahaan yang didapat, khususnya di kantor trans yang ada di wilayah Batanghari. Akibat kenaikan tersebut, dirinya juga terpaksa mengurangi pasokan penjualan yang biasanya sehari mencapai 100 kilogram, kini hanya 70 kilogram saja. Sebab daya beli masyarakat juga berkurang pas kekenaikan harga. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan.